Timnas Indonesia memang saat ini sedang mencari beberapa pemain keturunan untuk bisa menjadi bagian Indonesia ini menjadi hal yang sangat luar biasa lantaran Sintayong memang memiliki jangka panjang untuk progres pemain-pemain hebat ya timnas pun juga tidak sembarangan dalam mencari pemain-pemain keturunan bahkan sudah teruji dan ini memang menjadi bukti bahwa Sintayong memang tidak sembarangan dalam memilih pemain ya ada sosok seperti Jordi Aman kemudian Sadiwal dan juga Saint Patinama yang sudah teruji kemampuan dan kualitasnya di Eropa bahkan Jordi Aman yang sudah membela Indonesia juga sudah membuat para penggemar timnas sangat bangga bahwa ini adalah proses naturalisasi yang sangat berhasil namun sepertinya Sintayong juga tidak berhenti sampai disini saja walaupun dia berkomitmen untuk bisa menjadikan Indonesia lebih baik namun tetap saja beberapa pemain keturunan ini memang ngebet untuk bisa membela timnas Indonesia salah satunya adalah sosok Jordi Wegman ya Jordi Wegman saat ini memang membela FC Luja di Liga Swiss dirinya mampu tampil sangat lebih apik disana usianya yang masih 21 tahun membuat Indonesia memang memiliki jangka panjang untuk bisa menjadikan dirinya menjadi bagian penting dari Indonesia apalagi saat ini memang dirinya menjadi sekuat utama di FC Luja beberapa tahun yang lalu dirinya juga bermain inti bersama adu redha bukan hanya itu dia juga pernah mendapatkan panggilan dari timnas Belanda U20 artinya memang pemain ini masih aktif sekali dan disinggung mengenai apakah memiliki peluang untuk membela Indonesia dia pun menjawab dengan tugas ya saya ingin sekali membela Indonesia namun terpaku saya saat ini adalah timnas Belanda namun sepertinya itu akan sulit jadi saya akan membertimbangkan lagi keinginan saya ya bagi ikan anak yang hilang memang benar PSSI beberapa bulan atau tahun yang lalu sempat mendekati Jordi Wegman namun dirinya memang sedikit ingin fokus terhadap tim nasional Belanda namun seperti anak hilang dirinya saat ini memang ingin sekali untuk membela Indonesia tentu ini akan menjadi kabar baik jika PSSI dan juga Sintayong akan segera mengurusnya lantaran dirinya saat ini memang ingin sekali membela Indonesia tentu bagaimana menurut kalian jika sosok Jordi Wegman bergabung bersama tim nasi Indonesia dan juga bisa mengikuti ajang-ajang tim nasi Indonesia di masa yang akan datang silahkan kalian tulis di kolom komentar selamat menikmati! 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 selamat menikmati!